Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Karla. Presiden Jokowi Dodo membenarkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Istana Presiden Minggu Malam. Jokowi menyebut dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Jokowi Dodo menyatakan pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Meski begitu, Jokowi menolak jika dirinya menjadi jembatan kepentingan politik antar parpol. Hal ini merujuk pada Partai Nasdem merupakan penggerak koalisi perubahan dan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Presiden dengan Ketum Nasdem Surya Paloh, Jokowi enggan berkomentar. Menurutnya yang terpenting pertemuan Minggu Malam itu bermanfaat untuk politik di Indonesia. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Turya Paloh yang melajukkan di Indonesia? Saya kira dua-duanya tidak perlu. Siapa yang mengundang, siapa yang tidak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira. Yang paling penting itu. PDIP yang siap berdiri untuk sesuatu? Ya, ditanyakan aja kepada PDIP yang ada di PDIP berjuangan. Pak ajakan kalau Bapak harapan kepada Pak Sudirah Paloh, kepada Nasdem apa sih Pak Bapak? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut satu, menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Menurut Anies, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak merubah sikap partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan serta tidak ada penggeseran apapun. Anies masih selalu berkomunikasi, tidak ada penggeseran posisi. Menurut Anies, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh merupakan hal yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten. Saya tidak melihat perubahan sikap. Saya tidak ada pergeseran. Saya tidak ada pergeseran posisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindah, Habib Burohma menegaskan bahwa langkah Presiden Jokowi Dodo untuk berkomunikasi sebagai secara positif mendinginkan suasana. Presiden dinilai menjembatani hubungan dan komunikasi para Ketua Umum Partai Politik atau kubu-kubu yang saat ini terpisah karena momentum pemilihan Presiden ini. Tepat sekali kalau Pak Jokowi bisa menjadi penghubung atau penengah terkait situasi politik terakhir. Wajarlah kalau misalnya di event pemilu sebesar ini setelah pencoblosan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Situasi juga masih cukup hangat dan kita kan perlu segera mengkondisikan pendinginan lah. Agar apa? Agar kita bisa kembali hidup normal ya sebagai bangsa. Presiden Jokowi mengonfirmasi pertemuan dengan Surya Paloh membahas isu politik. Jokowi mengaku dirinya menjadi jembatan untuk semua pihak. Tentu pertemuan Jokowi Dodo dan Paloh ini menjadi tanda tanya publik. Pasalnya Jokowi dan Paloh merupakan dua tokoh yang punya perbedaan afiliasi politik di pemilu 2024. Menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Wakil Kertua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menekankan Pertemuan tersebut tidak terkait dengan langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Kami kutip dari kompas.com, Ahmad Ali mengatakan Pak Surya sangat paham etika bahwa hari ini proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin akan melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian melanggar komitmen demokrasi sendiri. Jadi saya meyakini betul bahwa pembicaraan tadi itu hanya sebatas pada pemerintahan 2019-2024. Sementara itu, Cawapres Mahfud MD enggan menanggapi soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka. Mahfud bilang tidak tahu soal pertemuan itu dan tanyakan saja ke Paloh. Jokowi kemarin ketemu dengar pasnya Paloh, ini gimana tanggapnya Istana Merdeka? Tidak tahu saya. Masa minta tanggapan ke saya, minta tanggapan ke Pak Surya Paloh dong. Calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, turut angkat bicara. Menurut Gibran, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Gibran menilai sebagai langkah untuk menjaga kondusivitas politik. Pertemuan antara Ketua Umum Parpol pasca pemilu penting untuk mengembalikan situasi semakin damai. Ya, saya kira semua tokoh-tokoh, ketua-ketua Umum Partai, jika bertemu bersilaturahmi, saling menjaga komunikasi, itu akan mendihinkan suasana. Dan saya kira itu bagus sekali. Makanya dari awal, ketika angka kuitkonya sudah jelaskan, saya sudah berstatement, saya juga sudah tidak sabar untuk soan ke Pak Surya Paloh nomor satu dan tiga. Saya kan nunggu dipanggil saja. Konstelasi politik pasca pemilu menarik untuk terus ditunggu, apalagi dinamika partai politik yang akan mengambil peran berada di dalam atau di luar sebagai penyeimbang kekuasaan. Tim Liputan, Kompas TV